Bapak penyesua, saya sedang berada di sebuah tempat produksi, hosti, untuk dipakai saat misa dalam gereja katolik. Saya sedang berada di kawasan produksi itu di Susteran Sangram, Susteran OSF, dan sekarang saya sementara sedang dengan Suster Justin dengan Maris. Dia yang setiap hari membuat dan mengelola hosti-hosti yang dipakai setiap kali misa, dimana saja khususnya di Puskoban dan Basah. Untuk kita bisa tahu lebih dalam bagaimana proses pembuatan tepung ini menjadi hosti, saya akan memawancarai sedikit, mulai dari Suster, lalu nanti Maris bisa menyampaikan karena yang setiap hari bergurau dengan pekerjaan ini adalah Maris. Suster Justin sendiri, bagaimana rasanya melakukan pekerjaan ini dan sudah berapa lama produksi ini dibuat, dan sehari itu kira-kira bisa mencapai tabian berapa? Baik, terima kasih. Saya, Suster Justin, tinggal di Sermakawi baru dua minggu ini. Saya ditugaskan untuk membantu produksi hosti yang biasanya digunakan di dalam misa perayaan nekaristi umat katolik di kerajaan. Nah, pembuatan hosti ini sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun. Tiga tahun, lalu yang bertugas dan bertanggung jawab penuh di sini adalah Pak Maris, dan saya biasanya hanya membantu. Hosti ini biasanya diambil dari semua paroki-paroki yang ada di Keweskoban dan Pasar. Untuk lebih jelasnya, silakan Pak Maris untuk menjelaskan berapa ukuran-ukuran yang digunakan, tepung-tepung yang digunakan apa saja, untuk menjadi hosti sebelum dicetak. Silakan. Baik, terima kasih, Suster Almo. Saya menjelaskan sedikit mengenai proses pembuatan hosti. Untuk campuran tepung, satu kilo. Tepungnya ada dua macam. Ada tepung CG3 biru dan tepung kunci. Ini tepungnya. Ini tepungnya. Ini tepung CG3 biru. Ada tepung kunci. Oh, yang tepung kuncinya. Oh, ada di situ. Ini tepung kunci. Iya, yang menggunakan. Nanti di proses campurannya, di blender, di mixer. Mixer, satu kilo tepung CG3 biru, dicampur dengan tepung kunci seperempat kilogram. Airnya kurang lebih dua liter. Airnya kurangnya di sini dua liter. Terus di mixer di sini. Itu ada di tempat mixernya. Masukkan di sini. Campur dengan air. Kurang lebih dua liter baru. Di mixer sekitar kurang lebih 15 menit. Habis itu, ini mesin cetaknya. Sebelum di mixer, kita panaskan ini. Kita nyalakan ini supaya panasnya harus mencapai kurang lebih 150 derajat. Waktu untuk pemanasan mesin, kurang lebih 20 menit. Baru mulai. Lalu sudah adaman yang sudah siap, baru kita mulai mencetak. Jadi, satu ukuran lem pengan besar begini, hanya satu sendok buah. Satu sendok buah. Kita tambah sedikit. Masukkan supaya pas diteng-teng-teng. Ini di kunci. Jadi, kita tunggu kurang lebih dua menit. Ini sudah matang dan sudah bisa diangkat. Nah, kalau sudah dua menit itu, sudah matang dan sudah diangkat, lalu? Kita tunggu matang. Nah, ini tadi kan sambil layan. Tadi sambil menunggu itu matang dua menit, kan hasilnya sudah seperti begini. Nah, ini kan kapasitasnya besar dan kelihatan besar. Yang kita sering lihat memang kan ada beberapa husti yang kita pakai waktu misa. Ada yang sebesar ini ya. Untuk misa di gereja yang sangat besar, kita menggunakan husti yang sebesar gini. Dipakai oleh sire berat utama. Kemudian ada ukuran yang lebih kecil dari ini lagi. 15. Nah, yang pukul 15 ini ya. 15. Diameter. Nah, ini ada bisa lebih kecil dari sini. Terus kemudian ada yang sedang. Sedang itu ya biasa dipakai dalam misa-misa biasa itu seperti gini. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Di husti itu selalu ada salib. Dan di tempat pembuatannya tadi itu memang ada salibnya. Ini salib yang berkorpus. Berkorpus itu punya tubuh Kristus yang tersalib. Karena itu punya makna yang sangat penting. Karena keselamatan itu datang dari Yesus yang tersalib. Bukan saja sekedar salib. Nanti kita akan mendengarkan kenapa husti yang terbuat dari kumpung ini kemudian bisa diubah menjadi tubuh Kristus. Dalam ajaran kerajaan Katolik itu ada yang namanya kristiwa transubstansi. Husti dan anggur material akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus melalui sebuah proses yang namanya doa epiklesis. Nanti untuk orang Katolik, kalau di dalam doa syukur agung, itu ada namanya doa epiklesis. Itu sambil menumpangkan tangan, imam mendoakan. Misalnya agar menjadi bagi kami tubuh dan darah siberan berkasih, Tuhan kan Yesus Kristus, Sambil memberikan berkata. Pada saat itulah, husti ini akan diubah menjadi tubuh Kristus yang kemudian dibagikan kepada umat sebagai makanan dohani. Nah kita kembali ke produksi. Ini salah satu contoh yang sudah matang setelah 2 menit, kemudian diangkat, lalu dipotong-potong untuk digutung seperti ini. Nah nanti kalau mau dibagi kecil-kecil lagi, itu dimana akhirannya, guys? Ada tempat ya? Ya, ini bisa lupa lagi kecil. Oh, yang kecil ya? Oke, saya lupa lagi. Ini ukuran paling kecil dari husti-husti yang dibuat. Dan ukuran kecil seperti inilah yang akan dibagikan kepada umat. Nah memang berbentuk lingkaran kecil, tapi menurut ajalan teologi, husti yang diterima ini adalah husti yang sudah dipecah-pecahkan dari tubuh yang satu dan sama. Tubuh Kristus yang satu dipecah-pecahkan, lalu dibagikan kepada umat. Sehingga walaupun berbentuk keping yang kecil seperti ini, secara teologi dan adaran iman, ini adalah bagian terkecil dari tubuh Kristus yang dibagi-bagikan. Karena komunio itu artinya kebersamaan. Maka post yang dibagi kecil-bagikan seperti ini berasal dari satu tubuh Kristus yang sama, untuk tetap menjaga persatuan atau komunio di dalam gereja. Sehingga gereja itu tidak berjalan sendiri, berjalan sebagai sebuah persatuan komunitas. Makanya setiap kali terima komuni, setiap kali terima komuni seperti ini, dalam gereja namanya komuni. Karena berasal dari kata komunare, bersama, bersatu, dan kita bersatu dalam tubuh Kristus yang kita terima dalam husti. Maka jadi orang betulik, itu harus tetap menjaga persatuan gereja, setiap kali menerima tubuh Kristus. Ini ada beberapa jenis husti yang sudah jadi dan akan dibuat. Termasuk saya juga pada kesempatan ini datang ke tempat ini, bukan hanya sekedar melihat produksi ini, tapi juga bersama koster saya datang untuk membelikan husti persiapan untuk perayaan Natal dalam situasi pandemi COVID. Jadi tahun ini kita akan tetap merayakan Natal dengan protokolel COVID yang berbatas. dan semoga itu tidak mengurangi kemeriahan dan apalagi makna dari kelahiran Yesus yang memang lahir untuk menyelamatkan dunia. Nah kita kembali ke Maris. Maris, satu hari kira-kira berapa jam Maris kerja di sini? Kalau satu hari saya mulai dari jam 8 sampai jam 4. Jam 4 itu bisa memproduksi berapa kilogram tepung? Paling sedikit 6 kilo. 6 kilo? 6 kilo itu kira-kira bisa menghasilkan berapa husti kecil? Berapa bungkus? 6 kilo, kita paling nasibkan sepuluhan. Sepuluhan bungkus. 12-12 bungkusnya? Satu bungkus yang itu isinya berapa? 250 gram. 250 gram. Berarti ada berapa biaya dikira-kira? 1.000 bungkus. Satu bungkus di sini 1.500. Berarti kalau 10-12 bungkus, satu hari itu ngasih 2-1.000. Wah luar biasa. Nah Maris sendiri kan ini pekerjaan yang istilahnya tampaknya seperti pekerjaan dunia, tapi punya nilai spiritualitas yang tinggi karena produksi husti ini kan untuk kebutuhan rohani. Bahwa walaupun untuk membuat dia menjadi rohani bukan terjadi di sini, tapi di altar, tapi setidaknya Maris dan Suster pasti punya rasa tersendiri. Setidaknya ada rasa bahagia karena bisa melayani umat dan Tuhan dengan cara memproduksi husti yang kemudian dibagikan dan diperkati sebagai sartapan rohani yang melebarkan jiwa untuk umat-umat ketolik. Nah sejak ini Maris sendiri apa ada sesuatu yang merasa dari pelayanan-pelayanan seperti ini? Kalau dari saya dulu, bagi saya ini adalah kejadian dunia. Karena saya tidak pernah membayangkan kalau kemudian diperkosisi ini. Walaupun belum dikonsepir, tapi bagi saya ini adalah kejadian dunia yang sangat berharga bagi saya. Karena menjadi berkah bagi banyak orang. Mungkin itu saja. Oke. Nah Suster sendiri sebagai teman yang selalu menemani Maris, mendampingi dia, kan juga Suster hadir sebagai rohani bakti, sekiranya tokoh rohani yang memback up, juga membaloi seluruh pekerjaan-pekerjaannya Maris. Sehingga dalam kapasitasnya sebagai seorang awam, dia bekerja berubah-ruhani. Itu Suster sendiri Maris bagaimana? Saya sungguh merasa bahagia dan ada rasa damai. Ketika saya bisa melihat dan ikut membantu untuk Pak Maris di tempat ini, ada rasa, apa namanya, damai di hati. Karena di mana kita, setiap orang ada yang ada permintaan, kita bisa melayani sesuai kebutuhan umat, itu ada rasa bahagia. Jadi saya sungguh-sungguh merasa semoga pelayanan ini lebih baik, dan semoga khususnya nanti persiapan Natal, semua umat yang memesan, kita bisa menyiapkan sesuai dengan baik. Oke, nah Suster, kali ini masih era benar-benar COVID, pastikan ada pengaruh dengan kehadiran di gereja, juga dengan distribusi posti selama masa pandemi. Kemarin, kami pernah mendapat cerita yang masih belum datang, waktu mau pasca, itu kan kami sudah persiapan begitu banyak. Di biara sini, sampai Susternya lemur-lemur, Mas Maris juga lemur-lemur membuat permintaan banyak dari paroki-paroki, setelah kita siapkan, ternyata COVID-19 akhirnya posti yang sudah disiapkan, tidak jadi diambil, karena memang gereja tidak mengandangkan perayaan. Akhirnya kami memang ada kerugian besar di kami, tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik untuk kami, walaupun ini pengalaman yang mungkin pengalaman yang terburuk untuk kami, tetapi kami percaya bahwa nanti ke depannya COVID-19 sudah selesai, kita akan, apa usaha ini, kita tetap berjalan dengan baik-baik saja. Oke, Suster, saya senang, karena begitu saya masuk ke tempat ini, ada rasa yang berbeda, karena jujur saja, di tempat lain juga ada produksi-produksi, katakanlah roti seperti begini, tapi walaupun itu mungkin kita lihat agak megah, kelihatan peralatannya banyak, dengan penampilan yang ngeri, kalau kita pergi tempat-tempat penjualan itu, ya jujur bukan karena satu dan lain-lain, tapi masuk ke tempat ini seperti yang Suster Talu, jadi begitu saya buka pintu, ada aroma berbeda yang tercium dari tempat ini, dan memang seperti yang dikatakan oleh Maharis dan Suster Yustin, aroma itu adalah aroma rohani, walaupun posti ini belum dikonsekri seperti kata Maharis, tapi dia sudah merasakan sesuatu yang mulia dan bahagia di tempat ini. Karena apa? Ada Tuhan yang berkerja juga di tempat ini, karena ini sebenarnya kebutuhan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan rohani umatnya, mencicipi hidangan perjamuan surgawi dalam rupa tubuh Kristus. Sehingga kesimpulannya jelas, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar, yang dapat kita temukan, sehebat apapun pendapatan kita dan pekerjaan kita di dunia, kalau kita tidak menadari, kita adalah pekerjaan dunia yang menjadi anugerah alam. Saya mengucapkan terima kasih, Maharis, terima kasih, Suster Yustin, kita tetap bersatu dalam doa, agar pelayanan ini menjadi pelayanan yang memahadiahkan banyak orang. Seperti yang sering diucapkan sebelum menerima hosti kan, kita pastor mengucapkan gini, inilah anak nomba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebelum kita terima hosti, nah hosti ini nilai teologis dan spiritualnya gini, nanti sebelum diterimakan kepada umat, dia dipecah-pecahkan, dan itu adalah simbol pemecahan tubuh Kristus yang satu dan sama untuk dibagikan kepada umat, menjadi sumber kekuatan untuk umat, untuk menjaga hidup rohani, dan bahkan menjadi kekuatan agar umat dapat menjadi anak nomba yang siap diutus ke tengah serigala. Karena hosti ini adalah simbol anak nomba, roti yang turun dari surga, untuk menjamin hidup rohani umat, sehingga umat yang menerima bisa menjadi tanda saksi keselamatan Allah bagi dunia setelah mencisi kiposti ini. Nah, setelah dibagi-bagikan, disertai dengan ucapan, anak nomba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihinilah kami, anak nomba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihinilah kami, anak nomba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai-Mu. Imam lalu menunjukkan kepada umat sebelum menerima dengan ucapan, inilah anak nomba Allah yang menghapus dosa dunia, berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ini kata kunci, berbahagialah. Kita terima hosti untuk bahagia. Dan memang kita bersyukur bahwa di tempat produksi hosti ini, Maris bersama suster dan kawan-kawan, memang menemukan sukacita dan kebahagiaan. Maka kita akan memperoleh kebahagiaan yang lebih lengkap dalam kebahagiaan yang dianugerahkan oleh Allah ketika kita menyantar hosti ini sebagai tubuh Kristus sendiri. Selamat pekerjaan, Maris, dan suster. Sehat dan sukses selalu menyertai. Semoga Tuhan memberkati. Salam dari saya, Rahman Matias, Emmanuel, Ano.